Saya lihat ya dari Play Dohnya ini kan sama Intinya membantah seluruh tuntutan Jaksa Dan masih mengaku diperkosa gitu ya Ataupun di ancam dan dilakukan kerasan fisik Nah namun kan belum ada bukti yang sangat faktual ya Yang bisa membantah baik tuntutan Jaksa Ataupun mendukung Putri Chandrawati sebagai korban Nah sedangkan Jaksa sekarang lebih ekstrim lagi Akibat orkestra dari Putri Chandrawati Yang dipimpin oleh para penasihat hukum Yang selalu mengatakan diperkosa dibanting tiga kali Ini akhirnya membuat Jaksa Membuat suatu kesimpulan yang merugikan kedua belah pihak Perselingkuhan Nah kalau perselingkuhan berarti kan ini sesuatu hal Yang berkentangan dengan laporan pada suaminya Dan kalau bohong dan itu memicu suatu peristiwa tindak pidana Maka Putri Chandrawati adalah pemicu dari peristiwa ini Nah ini bisa memberatkan bagi tak bahaya Itu bisa fonis maksimal dalam arti yang 8 tahun Ataupun melebihi dari tuntutan Jaksa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya